Hai ya Halo semua kembali bersama gue Firman kita lanjutkan bermain game Maurice Nightmare dan sebentar lagi mungkin game ini akan segera berakhir ya karena sudah tinggal beberapa lagi keuangan yang harus kita masukin ya tinggal beberapa lagi jadi mungkin ini sebentar lagi kita akan mengakhiri game ini ya dan mengungkap apa misteri dibalik game ini kena sekarang kita langsung lanjutkan saja ya kita sentuh continue dan kita kebawah lahan kita sentuh yang keenam Hai nanti sini kita harus menuju ke ofis dua ya Hai kena ini dia Oke dekat-dekat Oke untuk kita gak langsung ya oke dia pelan-pelan banget nih jalanin oke itu dia baru lewat ini dia kita ambil oke kita masuk dulu kita lihat apa yang kita dapatkan oke ini dia oke set password each wire oke red shares green sprinter yellow bookshelf blue bad oke ini maksudnya apa ya kode-kodenya kayak ini kita lihat ini juga sama office 1 green office 2 yellow office 1 and blue office 2 mungkin ada petunjuk lain ya oke berarti kita cumplik sedul di sini apakah ada hal yang lain oke make sure place for chairs this is complete new chairs for chairs oke aduh ini kenapa jadi kode-kodenya jadi bikin mingung ya oke order make sure place for chairs ini maksudnya apa Hai kayak kita itu dulu kita lihat petunjuk-petunjukin lho Aduh ini petunjuknya gimana ya oke ini reds berarti kalau dilihat dari yang sebelumnya ya kita akan mudah masuk ke electrical room sekolah salah dari situ ada warna-warnanya dan sini mungkin ada petunjuknya Oke ini maksudnya apa tapi oke reds chair furniture in office and action room Oke ini green printers yellow bookshelf blue bed maksudnya apa ini aku sangat bingung benar-benar sangat bingung ini nothing here tidak ada apa-apa Oke kita lihat dulu eh kita sini dulu writing manual wirebox hints office and action room the first floor Oke ini first floor kan maksudnya Oke red office green office 2 yellow office 1 and blue office 2 oke ini maksudnya kode-kodenya apa ya dan gak ada yang lain juga ya kita gak bisa menjelajahi hal yang lain juga untuk kita mendapatkan beberapa petunjuk seperti ini kita kita masih belum ke warehouse dan untuk naktidati room kayaknya untuk terakhir ya kita harus ke electrical room dulu cuma masalahnya ini adalah dari electrical room ini ada beberapa warna itu ya yang ada kodenya terus kita harus pecahkan cuman masalahnya kodenya apa ini Oke sangat bingung dan kita hanya diberi petunjuk kayak ini doang ya first floor Oke office 1 green red office office 2 yellow office 1 and blue office 2 yellow office 1 and blue office 2 ini red chairs green printers yellow bookshelf blue pads oke sepertinya kayak gua harus cari tahu cari-cari tahu dulu ya maksudnya apa maksudnya kursi mungkin ini ya kursi-kursi ini yang ada di petunjuknya di office 1 sama office 2 cuman ya harus banyak kode maksudnya kita periksa ini nothing here ini gak ada ada apa-apa ini oh ini order search place for chairs terus cuma gitu doang oke sepertinya gua harus selidiki dulu ya untuk kita mencari kode-kodenya oke jadi mungkin gua akan hentikan dulu sampai disini oke kita lanjutkan lagi dan gua udah cari ya untuk kita mencari kodenya gitu dengan kita mengikuti petunjuk yang sudah ada dan gua menemukan beberapa kodenya dan udah gua coba kepada salah satu warna dan ternyata berhasil ya Nah sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk kita memecahkan misteri ini oke nggak ada ya dia nggak ada oke kita keluar Oh ada oke kita masukkan kodenya yang biru dulu tiga ya sini oke tiga oke dia dekat nah disini mulai sepertinya dia mulai mengetahui kita ya kita tunggu dulu sampai dia pergi nah oke kita masukkan lagi kodenya ini dua untuk yang kuning lalu yang hijau satu lalu yang hijau satu oke kita oke sembunyi dulu oh iya mulai datang dia mulai datang berarti yang terakhir yang warna merah ya oke udah keluar tinggal nomor merah kita masukkan nomor 4 oke ini security room oke 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 masuk oke oke berarti security room sudah terbuka ya security room nah kalau sebelumnya kan kita gak bisa masuk ke security room sekarang sepertinya kita sudah bisa masuk ke security room oke dia masuk dimasuk oke 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 dihati-hati sekali ya oke tunggu sampai dia oke muka pintu kok oke 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 muka pintu tidak ada lagi soalnya oh ya ini kita butuh kunci biru untuk kita keluar Oke Itu dia Baru lewat ya Oke Oke Dia gak keluar keluar tapi Iya dan Dia juga gak Masuk pintu ya Kayaknya dia cuma lewat-lewat saja nih Aduh ini gimana kita bisa lewatinya Oh ini Kayaknya kita gak bisa lewat ini Karena dia gak keluar-keluar ini Oke Kita nunggu dia ke arah sana dulu ya Oke oke ketahuan dong oke ketahuan dong tapi kita akan lompat sajalah karena agak jauh juga jadi kita akan lompat lagi ya oke oke dan kita lanjutkan lagi ya dan kita sudah keluar dari ruangan yang tadi oke kita langsung ke security room oke ini kesini security room aduh lupa red key oke nah oke cctv able oke oke panjang juga nih aduh dulu gimana ini oke oke ada terjadi warehouse case in the next oke oke sembunyi oke kita tinggal masuk saja berarti ya ke ini oke kita lihat dulu ke mana tadi night dirty rooms tapi gak ada suaranya nih untuk si suster gila ini ya gak ada suara sama sekali ya gimana dia eh jangan bilang kak tadaaa aduh dudududududududududududududududududududududududududududududududu awas video selanjutnya ada video terakhir ya karena kita akan menamatkan game ini kalau dilihat dari tinggal sedikitnya ruangan yang harus kita jelajahi ya walaupun ya masih mungkin susah juga untuk kita bisa menyelesaikannya gitu tapi sepertinya tinggal dikit lagi kita menyelesaikan game ini intinya Oke dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Terima kasih